Pelaku curanmur yang beraksi di parkiran kantor Bupati Batanghari pada November 2017 lalu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Batanghari. Dalam penangkapan, polisi memberikan hadiah timah panas kepada pelaku karena mencoba kabur. Pelaku pencurian motor dinas di parkiran kantor Bupati Batanghari pada November 2017 lalu berhasil ditangkap oleh tim buser Polres Batanghari. Pelaku berhasil dibekuk pada Selasa 6 Maret 2018 di daerah Kasampuda, Kecamatan Kumpeh, Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Saat penangkapan, pelaku mendapat hadiah timah panas dari polisi karena mencoba kabur saat dilakukan penangkapan. Pelaku yang berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Batanghari berjumlah tiga orang di mana tiga orang tersangka tersebut merupakan warga Kecamatan Muara Bulian antara lain tersangka bernama Doni Asmara bin Hamdani warga RT01 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian kemudian tersangka berinisial NF Bin Eli Jawaran warga Komplek Air Panas, Kecamatan Muara Bulian serta Wahyu Fernaldi Bin Nuldefri warga RT01 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian Kepolres Batanghari menjelaskan tersangka pertama ditangkap tim buser Polres Batanghari bernama Doni Asmara di daerah Kasangpuda, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muara Jambi. Setelah dilakukan interogasi, tersangka mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku pencurian sepeda motor di pelataran parkir belakang kantor Bupati Batanghari. Sepak terjang Doni tidak hanya itu saja. Doni sebelumnya juga telah berhasil melakukan aksi pencurian sepeda motor di pesantren Ar-Rahman. Aksi pencurian dilakukan bersama NF dan Wahyu pada 7 Maret 2017 lalu. Berdasarkan pengembangan dari tersangka Doni, tersangka NF dan Wahyu berhasil ditangkap tim buser Polres Batanghari pada lokasi yang berbeda. Dari tangan Wahyu didapatkan barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau tanpa nomor polisi. Ini sudah ada beberapa TKP yang sudah pasti itu yang pertama di kantor Bupati yang kejadian dua motor pada beberapa bulan yang lalu dengan modus dia menggunakan anak kunci palsu atau kunci T seperti yang kita lihat ini. Kemudian yang kedua itu adalah TKP di pesantren Ar-Rahman. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Purwadi Firdaus, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!